Jodoh Raja Wali, Jilip 25 Saya Cukai Ong dapat merabai si hati pemuda itu, maka dia berkata lagi, maafkan kami, muridku Percayalah bahwa kami melakukan hal itu demi kebaikanmu dan demi memperkuatali perhubungan antara keturunan keluarga Kam dan Ye U Tunanganmu itu, ialah cucuku yang bernama Ye U H W I, sejak kecil sekali ku serahkan kepada Sin Siao Sen Jin untuk dididik Akan tetapi, seperti yang telah dia ceritakan tadi, terjadi malapetaka Dia diculik orang dan sampai sekarang belum diketahui berada di mana, masih hidup ataukah sudah mati, kakek itu berhenti sebentar, mukanya menjadi pucat Kai Ong, harap kau maafkan aku, Sin Siao Sen Jin berkata pilu Lalu dia berkata kepada Siao Hong, Kam Kong Cu, sekarang tibalah saatnya engkau harus menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu peninggalan nenek moyangmu Dan saya sendiri akan menurunkan semua ilmu itu Setelah Kong Cu mempelajarinya dan mudah-mudahan Kong Cu lebih cocok sehingga dapat menguasainya dengan sempurna Tidak seperti saya yang bodoh, maka sudah menjadi kewajiban Kong Cu untuk pergi mencari tunangan Kong Cu itu sampai dapat Kalau tidak demikian, maka selama hidup kita akan berhutang kepada keluarga Ye U Melihat wajah Sai Chu Kai Ong yang pucat, dan melihat kedukaan Sin Siao Sen Jin, bangkit semangat Siao Hong Dia maklum bahwa mereka berdua itu selalu berusaha demi kebaikannya, maka ikatan jodoh itu pun dia terima dengan hati rela Baiklah, Lo Chiampul Saya akan mengerahkan seluruh semangat saya untuk mempelajari ilmu-ilmu itu Suhu, harap jangan khawatir, Teo Chu kelak akan mencari Ye UHWI sampai dapat Teo Chu bersumpah Sepasang matu kakek itu menjadi basah, akan tetapi mulutnya tersenyum Manusia boleh saja berusaha, namun Tuhan yang kuasa, muridku Kalau memang Ye UHWI masih hidup, tentu dia sewaktu-waktu akan dapat bertemu dengan kita Dan kalau Toh sudah meninggal dunia, kita harus dapat menemukan kuburannya agar tali perjodohan itu bisa membebaskan dirimu dan engkau berhak untuk berjodoh dengan orang lain Tidak Saya merasa yakin bahwa dia tidak akan dibunuh oleh penculiknya Kalau memang penculik itu menghendaki nyawanya, mengapa tidak dibunuhnya dia seketika itu juga Sin Siao Sen Jin berkata hampir berteriak Melihat ini, Cheng Cheng lalu berkata, saya berjanji akan bantu mencarinya Namanya Ye UHWI, apakah dia mempunyai ciri-ciri yang khas? Saya juga berjanji akan bantu mencarinya Kian Li berkata pula General Kau Liang dan dua orang putranya, walaupun di dalam hatinya juga merasa kesehan Namun dam saja karena mereka maklum bahwa tidak mungkin mereka akan dapat membantu Karena mereka sendiri masih bingung kehilangan seluruh keluarga mereka yang diculik orang Bahkan mantunya, seperti telah diceritakan oleh mantunya kepadanya Telah kehilangan putranya yang juga diculik orang Akan tetapi sekarang mantunya menjanjikan bantuannya untuk ikut mencari Ye UHWI Dia mengenal watak mantunya, seorang pendekar wanita yang sakti Maka dia hanya mendengarkan dengan kagum Sin Siao Sen Jin dan Sai Chu Kai Ong serentak menjura kepada Kian Li dan Cheng Cheng Terima kasih atas kebaikan jiwi, kata Sin Siao Sen Jin Di Dago Ye UHWI, sebelah kiri, terdapat sebintik tahil alat hitam Itulah cirinya yang paling mudah untuk dikenal Kata Sai Chu Kai Ong dan Sin Siao Sen Jin mengangguk tanda membenarkan Kalau begitu, adikku Kai Ong, perkenankan saya pergi dan mengajak Kam Kong Chu Agar dia dapat cepat mewarisi ilmu-ilmu keturunan keluarganya Tiba-tiba Sin Siao Sen Jin berkata sambil bangkit berdiri Memang sebaiknya begitulah, kakakku yang baik Aku sendiri pun segera berusaha mencari cucuku yang hilang Jawab Sai Chu Kai Ong Siao Hong, kau ikutlah bersama Sin Siao Sen Jin dan berbahagialah muridku Karena engkau akan mewarisi ilmu dari keluargamu yang mukjijat Yang semenjak ratusan tahun selalu dicari dan diperebutkan oleh seluruh dunia persilatan Siao Hong lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek pengemis itu Teo Chu mengaturkan banyak terima kasih atas segala budi kebaikan yang sudah suhu limpahkan kepada Teo Chu Sai Chu Kai Ong tersenyum dan mengangkat bangun muridnya Berlatihlah baik-baik, muridku, agar kelak aku boleh berbangga hati bahwa engkau pernah menjadi muridku Siao Hong kemudian memberi hormat kepada semua orang dan pergilah orang muda keturunan suling emas ini mengikuti Sin Siao Sen Jin Bersama rombongan murid-muridnya yang mengikuti dari belakang Setelah suling sakti dan para muridnya itu pergi Cheng Cheng kemudian menceritakan pertemuannya dengan Shanti Dewi kepada Kian Li Didengarkan pula oleh General Kau dan dua orang putranya Dan juga oleh Sai Chu Kai Ong Sungguh kasihan sekali Enci Shanti Kata Cheng Cheng Entah bagaimana nasibnya demikian terlunta-lunta selalu Setelah dia baik-baik kembali ke istana orang tuanya di Butan Tau-tau kini dia berada di sini pula Dan bahkan dia telah diculik seorang yang belum ku ketahui siapa Dia lalu menceritakan pertempurannya melawan si Tian Hoat Su di dalam gelap Pertempuran yang terjadi karena salah pengertian dan selagi mereka bertempur Shanti Dewi lenyap di bawah orang Kian Bu mendengarkan dan dia terkejut bukan main Seakan-akan tersentuh kembali bekas luka di hatinya mendengar itu Mengapa Shanti Dewi berada di daerah ini? Dan siapa yang menculiknya? Bagaimana dengan Ang Te Hoat? Teringatlah Tian Bu akan ibu kandung Te Hoat yang terbunuh oleh perwira Butan Apakah ada hubungannya dengan kepergian Shanti Dewi meninggalkan kerajaan Butan? Tian Bu kemudian menghampiri sebuah meja Membuat coretan-coretan dengan alat tulis di atas kertas Meninggalkan kertas tulisannya itu di atas meja Kemudian namenya Lina pergi dengan diam-diam Setelah bercakap-cakap dan menceritakan pengalaman masing-masing Mereka lalu mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tempat itu di hari itu juga Tian Li yang melihat bahwa Xin Xiao Sen Jin tidak ada lagi di situ Akan tetapi adiknya belum juga muncul Segera mencarinya Akan tetapi Ternyata Tian Bu tidak ada lagi di ruangan itu dan dia hanya menemukan sehelai suratnya Li Ko Banyak sekali tugas menanti kita Karena banyaknya, sebaiknya kalau kita berpisah dan masing-masing melaksanakan satu tugas Aku lebih dulu akan pergi menyelidiki dan mencari Shanti Dewi Adikmu, Tian Bu Tian Li menyimpan surat itu di dalam saku bajunya dan meneruk napas panjang Dia merasa kasihan sekali kepada adiknya itu dan maklumlah dia bahwa diam-diam Tian Bu masih belum dapat melupakan Shanti Dewi Karena itu, tidaklah mengherankan apabila Tian Bu yang agaknya tadi mendengar penuturan Cheng Cheng Lalu diam-diam cepat pergi untuk mencari dan menolong puteri itu Mereka semua lalu pergi Cheng Cheng pergi bersama ayah mertuanya dan dua orang adik iparnya Meninggalkan tempat itu untuk pergi ke kota Pao Ting Di mana dia sudah berjanji akan bertemu dengan suaminya yang mencari-cari jejak anak mereka dari lain jurusan Tian Li juga pergi dan karena dia tidak tahu kemana perginya Tian Bu Maka dia teringat akan wanita yang mencuri pusaka-pusaka dari Xin Xiao Seng Jin Yang agaknya tentu pusaka-pusaka palsu pula mengingat akan penuturan Xin Xiao Seng Jin sendiri Betapa nenek moyangnya banyak memasukkan pusaka-pusaka itu untuk mencegah yang asli dicuri orang Bukankah Tian Bu telah berjanji akan mendatangi tempat gadis pencuri itu di Pantai Pohai? Sebaiknya kalau dia mewakili adiknya mencari gadis pencuri itu di Pantai Pohai, di Teluk sebelah utara Siapa tahu, kalau-kalau Tian Bu juga pergi ke sana Tadinya dia ingin membantu General Kau, akan tetapi setelah ada Cheng Cheng dan suaminya, yang dia tahu amat sakti, tidak perlu lagi dia membantu Dan kalau dia tidak berhasil bertemu dengan adiknya, dia akan terus mencari atau akan kembali ke Pulau S melapor pada ayahnya Sai Chu Kai Ong juga pergi meninggalkan tempat tinggalnya untuk mulai mencari cucunya yang hilang pula Biarpun Cheng Cheng dan Kian Li sudah berjanji untuk membantu mencari cucunya, dia tidak puas kalau dia sendiri tidak ikut mencari Dia tahu betapa sukarnya mencari seseorang tanpa mengetahui di mana adanya cucunya itu, yang sama sekali tidak meninggalkan jejak dan hilangnya sudah 15 tahun yang lalu Hmm, agaknya lagi musim penculikan Ayah, kemanakah kita pergi? Apakah akan kembali ke Pulau Neraka? Tanya Hwe Eli kepada ayahnya ketika mereka dibawa terbang di atas punggung Garudanya Tidak, Hwe Eli Pulau Neraka terlalu jauh dan aku sudah tidak suka tinggal di tempat buruk itu Aku malah tidak mau kembali lagi ke sana Kalau begitu, kita pergi ke mana? Ke tempatku yang baru Di mana itu, ayah? Haha, kau sudah pernah mengunjunginya Di Lembah Wonho Lembah Wonho darah itu mengerutkan alisnya, mengingat-ingat Maksudmu disarang Wonho kuil Yongpang? Hahaha, engkau memang anakku yang amat jerdik Benar di sana Tempat indah itu menjadi tempat tinggal kita yang baru Eh, haha, bukankah di sana tinggal ketua kuil Yongpang Musuh besar ayah sendiri, yaitu Hek Hawe Alokawi Hem, dalam hal ini engkau masih bodoh dan tidak mengerti, anakku Ada waktunya menjadi musuh, ada pula waktunya menjadi sahabat Semua disesuaikan dengan waktu dan keadaan Hahaha Hwe Eli paling tidak suka melihat ayahnya tertawa Kalau ayahnya bersikap biasa, maka ayahnya kelihatan sebagai seorang raksasa yang berwibawa Akan tetapi kalau sudah tertawa dan kelihatan gigi yang bertaring itu, dia merasa jijik dan malu Kalau tertawa, ayahnya amat menyeramkan seperti iblis saja, atau seperti seekor binatang buas Kenapa ayah tinggal di tempat orang satu lain? Hek Hawe Alokawi bukan orang lain, anakku Dia seorang sekutu Hem, agaknya ayah sudah main-main lagi dengan persekutuan Apakah ayah tidak jeras setelah mengalami kegagalan ketika ayah dulu membantu pemberontak silyong itu? Hampir saja ayah celaka dan kehilangan banyak anak buah Hem, sekali ini lain lagi persoalannya, anakku Bukan pemberontak biasa yang kubantu, melainkan seorang pangeran tulen dari kerajaan besar Nepal Ah, ayah maksudkan orang silyong itu Peranakan Nepal dan putera mendiam pangeran leong khaioh itu Benar, murid dari Ban Hwe Aseng Jin, kok suh Nepal yang sakti Dia seorang muda yang amat pandai, seorang calon kaisar yang amat hebat, hehehe Dan aku amat benci padanya tiba-tiba Hwe Ali berkata Eh, mengapa, anakku? Kulitnya hitam coklat Menambah manis dan jantan Hidungnya melengkung Tanda dia bernafsu besar dan kuat, hehehe Matanya cokung Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kecerdikan Ah, pendeknya aku tidak suka kepadanya Pandang matanya cabul dan genit, ayah Aku sudah ingin menamparnya ketika kami bertemu di sana dan dia memandangku dengan metu seolah-olah hendak menelanjangiku Huh, hahaha, begitulah kalau seorang pria sudah jatuh cinta Dan pria mana yang tidak akan tergila-gila kepada anakku yang cantik jelita dan manis ini Hahaha Ah, aku tidak suka kalau ayah bicara seperti itu Hwe Ali bersungut-sungut dan menjambak bulu di leher Garudanya Sehingga Garuda itu memekik kesakitan dan terbang makin cepat lagi Ayahnya hanya tertawa-tawa akan tetapi tidak bicara lagi karena maklum bahwa puterinya masih marah-marah Benarkah ucapan Hek Tiau Lomo? Ayah We Ali itu, bahwa diakini telah menjadi sekutu dari Hek Hawel Alokawi ketua Wangho Kui Li Longpang di Lembah Wangho Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah dituturkan betapa dahulu Hek Tiau Lomo pernah bermusuhan secara hebat dengan Hek Hawel Alokawi Hek Hawel Alokawi dahulu bernama Tiosok Seorang pelayan dari manusia Dewa yang amat terkenal sebagai penghuni Istana Gulun Pasir dan dikenal sebagai Gobi Bubeng Lojin atau juga Si Dewa Bongkok Sebagai pelayan manusia sakti ini, sudah tentu saja Hek Hawel Alokawi juga memiliki kepandai yang tinggi Pada suatu hari, muncullah Hek Tiau Lomo untuk mencuri kitab pusaka milik Si Dewa Bongkok Dengan bekerjasama bersama Tiosok, berhasillah dua orang ini mencuri sebuah kitab pusaka tentang ilmu pukulan beracun Keduanya lalu melarikan kitab itu, tetapi di tengah jalan mereka bercepok dan saling memperebutkan kitab Mereka bertanding dan karena keduanya memiliki tingkat kepandayan yang seimbang Akhirnya mereka menguasai seorang separoh dari kitab yang terobek dalam perebutan itu Mereka mempelajari bagian masing-masing dan sampai bertahun-tahun menjadi musuh Akan tetapi keadaan mereka selalu seimbang Dua orang yang tadinya menjadi kawan ketika maling kitab, berubah menjadi musuh Akan tetapi sekarang, dengan munculnya Liong Biancu, pangeran Nepal yang pandai menarik hati orang-orang Kengowo itu Mereka menjadi sekutu lagi Kali ini keduanya yang sudah merasa tua ingin sekali memperoleh kedudukan, mengandalkan kedudukan pangeran Nepal itu Agar mereka kelak akan mengakhiri kehidupan mereka sebagai pembesar-pembesar terhormat Ketika Hek Tiaw Lomo mengunjungi lembah itu, tadinya dengan maksud menentang Hek Hwe Alokawi Dia bertemu dengan Liong Biancu, Ban Hwe Asenjin dan para pembantu pangeran itu Liong Biancu berhasil memujuk Hek Tiaw Lomo dan akhirnya Ho Tiaw Lomo terpikat pula Bahkan lalu masuk dalam persekutuan itu, apalagi ketika dia melihat betapa keadaan Liong Biancu sebagai pangeran dan sebagai murid Koks Unepal Amatlah kuatnya Dia mendengar bahwa puterinya telah mewakilinya dia mengunjungi lembah itu Dan giranglah hatinya ketika dalam pembicaraannya dengan pangeran Nepal itu Dia mendengar bahwa pangeran itu ternyata amat tertarik dan agaknya jatuh hati kepada puterinya Kalau saja dia dapat menjadi mertua dari pangeran Nepal ini Dan kelak, kalau pangeran ini menjadi raja Nepal, dia menjadi mertua raja Apalagi kalau pangeran ini berhasil menjadi kaisar, dia menjadi mertua kaisar Pangkat dan kemuliaan apalagi yang dapat lebih tinggi lagi daripada itu Maka dia lalu berpamit dari lembah dan pergi untuk mencari puterinya Dengan satu tujuan di dalam benaknya, yaitu dengan care apapun Dia akan menyerahkan puterinya kepada Liong Biancu sebagai istrinya Beberapa orang anak buahnya membantunya mencari Hue Eli dan akhirnya dia menemukan puterinya itu di tempat tinggal Sai Chu Kai Ong Atas petunjuk Hek Tiao Lomo, Hue Eli menyuruh Garudanya menukik turun Dari atas dia sudah melihat lembah itu dan dia memandang heran Lembah yang dikenalnya sebagai tempat tinggal atau sarang Hek Hawel Alokawi itu kini telah berubah Masih sukar untuk didatangi dari darat tanpa melalui jalan rahasia Akan tetapi kini dari atas nampak betapa lembah itu telah dikurung air Ternyata bahwa air yang meluap dan membanjiri lembah akibat ledakan-ledakan alat peledak siluman kucing daulu itu Telah membentuk genangan air seperti telaga di sekitar lembah dan oleh Hek Hawel Alokawi Air itu malah dipergunakan untuk memperkuat bentengnya Dengan adanya air yang mengurung lembah itu, maka makin sukarlah bagi orang luar untuk dapat menyerbu ke lembah Mereka harus lebih dulu menyeberangi air yang lebarnya lebih dari 20 tombak itu Air yang cukup dalam karena oleh Hek Hawel Alokawi telah digali dan diperdalam Dan tidak ada jembatan yang menghubungkan lembah dengan seberang air seperti sungai atau telaga itu Garuda itu menukik turun dan akhirnya hinggap di atas tanah di depan bangunan besar yang menjadi tempat tinggal Hek Hawel Alokawi Dari atas sudah nampak banyak orang berdiri di luar bangunan itu menyambut kedatangan ayah dan anak yang aneh itu Ketika Weli dan ayahnya meloncat dari atas punggung Garuda, darah ini memutar tubuh dan memandang Alisnya berkerut ketika wajah pertama yang dilihatnya justru adalah wajah yang amat dibencinya Wajah Leong Lian Su sendiri Laki-laki yang tinggi tegak ini memakai pakaian indah Dan dia sudah menjua dengan hormatnya dan tersenyum penuh keramahan kepada Weli Hek Tiaw Lomo Lociampua, sungguh mengagumkan sekali betapa dalam waktu singkat Lociampua dapat menemukan puterimu Katanya kepada Hek Tiaw Lomo yang tertawa bergelap penuh kebanggaan Nona Weli, selamat datang di lembah dan mudah-mudahan engkau tadi menikmati perjalanan menyenangkan sekali Katanya kepada Weli sambil tersenyum Giginya putih dan rata, hidungnya yang agak melengkung itu bergerak-gerak Sesungguhnya pria ini cukup tampan dan juga gagah sekali Tetapi entah mengapa, Weli merasa tidak suka kepadanya Agaknya hal itu ditimbulkan oleh pandang matu yang memang jalan dan menembus itu Yang terpancar dari sepasang matu yang cekung dan tajam bukan main Hem-Hwe-Eli hanya mengeluarkan suara dari hidungnya tanpa menjawab Hwe-Eli, kau sedang diajak bicara oleh pangeran Jawablah, jangan membuat malu ayahmu seolah-olah engkau tidak pernah diridik kesopanan Kata Hek Tiaw Lomo kepada putrinya Makin dalam kerut pada alis darah itu Dia merasa makin tidak senang dan juga terheran-heran Sejak kapankah ayahnya menjadi seorang penjilat dan seorang yang mengenal kesopanan? Biasanya, dahulu dia yang seringkali merasa malu karena ayahnya adalah seorang yang sama sekali tidak mempedulikan tata susila atau sopan santun Karena di situ terdapat banyak orang dan tentu saja dia tidak mau membuat malu ayahnya Maka dia lalu balas menjura kepada pangeran itu dan berkata dengan suara kaku Terima kasih, ayahku memaksa aku berkunjung ke sini Mudah-mudahan tidak mengganggu siapapun sambil berkata demikian Dia melirik kepada Hek Hawel Alokawi yang dia tahu adalah tuan rumahnya Kembali ia terheran-heran sebab Hek Hawel Alokawi hanya mengangguk sambil tersenyum saja Sedangkan yang menjawabnya adalah pangeran itu, hahaha, tidak sama sekali, Nona Saya percaya bahwa Hek Hawel Alokawi Ilociampu bahkan akan merasa terhormat dan girang dengan kunjunganmu ini Siapa yang takkan merasa terhormat dan gembira menerima kunjungan seorang seperti engkau, Nona? Nona tentu telah merasa lelah sekali, maka silakan Nona beristirahat di kamar yang telah kami sediakan Menyegarkan diri baru kemudian kita makan dalam pesta yang kami selenggarakan Untuk menyambut kedatangan Lociampu Hek Tiaw Lomo dan Nona Kim Hue Eli pangeran itu Lalu bertepuk tangan dan muncullah empat orang pelayan wanita yang cantik-cantik Mereka menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran itu Kalian antar Nona Hue Eli ke kamarnya dan layani baik-baik perintah pangeran itu Silakan, Sioccia, seorang pelayan memberi hormat kepada Hue Eli Darah ini tadinya hendak menolak Tidak biasa dia diperlakukan seperti seorang puteri dan dilayani orang Tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan mata ayahnya Dia melihat ayahnya menganggukan kepala dan pandang matanya ayahnya itu seperti dia memaksanya Dengan gerakan marah dia memutar tubuh lalu mengikuti para pelayan itu memasuki gedung yang besar Dan akhirnya dipersilakan masuk ke sebuah kamar yang amat indah Begitu masuk, Hue Eli terpesona Hebat bukan main kamar ini Selain besar dan luas, juga dihias seperti kamar seorang puteri istana saja layaknya Dia berdiri dan memandang ke kanan-kiri Sebuah dipan berada di tengah kamar Dipan yang terbuat dari kayu indah terukir dan terhias emas dan permata Terlepak di atas permadani merah yang tebal dan berbulu Permadani yang terhampar memenuhi kamar itu Di dekat pembaringan terdapat meja dengan empat kursinya dari kayu ukir-ukiran dan halus mengkilap amat indahnya Merupakan hasil seni ukir yang menakjubkan Pot-pot bunga berukiran gambar naga dan burung dewata menghias sudut-sudut kamar Dan di sebelah kiri nampak meja rias yang mungil Dengan piring cermin dari perak mengkilap tergantung di dinding Dan di atas meja itu nampak lengkap alat-alat rias seperti bedak, yanci, pemerah pipi, gincu, sisir, tusuk kondemas, minyak wangi dan sebagainya Dan dari pintu kecil di belakang yang menyambung dengan kamar itu Yang daun pintunya terbuka sedikit Nampak kolam mandi dari batu pualam Sebuah kamar yang amat indah dan mewah Dan dari jendela yang bentuknya seperti bulan purnama dan terhias pot-pot bunga itu Dia dapat melihat sebuah kamar kecil yang indah pula di luar kamar Benar-benar merupakan kamar seorang putri raja Siocya, mari kami bantu Siocya menanggalkan pakaian Biar kami membantu Siocya mandi Rambut Siocya kusut dan agak kotor terkena debu Perlu dikeramasi lalu disikat Keempat orang pelayan itu lalu menghampiri Hwe Eli Dan mengulurkan tangan hendak membantu darah itu agar menanggalkan pakaian untuk mandi Hwe Eli membelalakan matanya dan mengepal tinju Lalu menghardik, pergi kalian dari sini Empat orang pelayan itu terkejut Akan tetapi mereka telah menerima perintah dari majikan mereka untuk melayani nona ini sebaiknya Siocya, kami Cukup Cepat kalian menggelinding keluar dari kamar ini Kalau tidak, kalian akan kulemparkan satu demi satu Siocya, mereka masih nekat Mereka adalah empat orang di antara para pelayan pangeran Nepal itu Dan mereka adalah pelayan-pelayan terlatih yang menguasai ilmu silat dan ilmu gulat Maka ancaman Hwe Eli tidak membuat mereka takut Mereka sudah terlatih dan sudah biasa menghadapi darah cantik jelita yang dipersiapkan untuk melayani majikan mereka Dan biarpun mereka sudah mendengar bahwa Putri He Tiaw Lomo ini memiliki ilmu kepandaian tinggi Mereka tidak khawatir karena mereka mengira bahwa sepandai-pandainya seorang darah remaja seperti ini Mana mungkin dapat mengalahkan mereka berempat Apalagi mereka melihat bahwa Hwe Eli begitu cantik dan masih begitu muda Dan mereka dapat melihat dari sikap pangeran Leong Biancu bahwa pangeran itu benar-benar jatuh cinta kepada darah ini Sehingga sebelum darah ini tiba pun kamar yang amat indah itu telah dipersiapkan olehnya Maka, mereka berempat tentu saja tidak mau meninggalkan Hwe Eli Karena kalau mereka mampu memujuk sehingga darah ini dengan hati terbuka mau melayani majikan mereka Mau menerima cintanya, tentu mereka akan menerima ganjaran besar Si Ocia, kami hanya membantu Cerwet bentak Hwe Eli, dan dia menggerakkan tangan kirinya untuk mendorong Akan tetapi, dengan cepat wanita itu mengelak ke kanan dan tiba-tiba saja tangannya telah menangkap pergelangan tangan kiri Hwe Eli Itulah gerakan seorang ahli gulat yang amat cekatan dan biarpun pelayan itu berlaku hati-hati sehingga tangkapannya tidak akan menyakitkan orang Namun jelas bahwa di bawah kulit telapak tangannya terkandung getaran tenaga yang kuat sehingga tangkapan itu pun erat sekali Kalian mencari mampus Hwe Eli berseru ketika tiga orang pelayan yang lain juga sudah memegangnya dari kanan kiri dan belakang Mendadak Hwe Eli mengguncang tubuhnya sambil mengerahkan singkangnya Tentu saja empat orang pelayan itu sama sekali bukan lawan putri majikan pulau neraka ini Mereka terguncang dan pegangan mereka terlepas semua, kemudian sebelum mereka tahu apa yang menimpa mereka, tubuh mereka satu demi satu melayang keluar dari pintu kamar mewah itu Terdengar suara hiruk pikuk ketika tubuh empat orang pelayan itu terbanting di luar kamar, diiringi keluhan dan rintihan mereka Tiba-tiba di luar pintu itu muncul Neliong Biancu, diiringi oleh Hak Tiaw Lomo Kakek raksasa itu memandang kepada puterinya dan menegur Alh, Hwe Eli, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan tadi? Kembali Hwe Eli merasa terheran karena jelas bahwa di dalam pertanyaan ayahnya itu mengandung penyesalan terhadapnya dan terkandung rasa sungkan terhadap seng pangeran Nepal itu Diam-diam dia merasa muak dan marah Mengapa ayahnya tiba-tiba menjadi seorang penjilat? Mana kegagahan ketua pulau neraka? Mereka memang layak dihajar katanya tak acuh dan sama sekali tidak merasa takut menghadapi pangeran Nepal itu Liong Biancu tersenyum lebar dan menjurah, sikapnya halus memikat Maaf, Nona, apakah empat orang pelayan itu bersikap kurang ajar kepadamu? Apakah mereka tidak menyenangkan hatimu? Kalau begitu, katakanlah dan aku akan membunuh mereka atau menyiksa mereka di depan kakinbu sekarang juga Hwe Eli cemberut Sikap ayahnya lah yang membuat dia marah, bukan sikap pangeran itu Jika saja ayahnya tak bersikap seperti itu, berubah sama sekali daripada biasanya, agaknya sikap pangeran ini akan menyenangkan hatinya juga Maka kemarahannya lalu dia lontarkan kepada pangeran itu Dengan kaku dan kasar dia menjawab, mereka adalah orang-orangmu Mau siksa atau mau bunuh terserah, tiada sangkut pautnya dengan aku Lalu dia membuang muka, kedua pipinya merah dan terasa panas karena marahnya Hwe Eli ayahnya membentak marah Pangeran telah bersikap demikian hormat dan ramah kepadamu Pantaskah sikap dan jawabanmu ini Hwe Eli menoleh kepada ayahnya Mereka saling pandang dan baru sekarang Hwe Eli melihat pandang mata ayahnya kepadanya demikian penuh kemarahan Selamanya, pandang mata ayahnya kepadanya selalu lembut dan penuh kasih sayang Akan tetapi kini ayahnya memandangnya dengan mata melotot marah Hal ini amat menyakitkan hatinya dan tak terasa lagi dua titik air mata membasai matanya Sudahlah, locian pual, jangan marah kepadanya Nona Hwe Eli, kalau para pelayanku tidak menyenangkan hatimu Biarlah aku yang minta maaf kepadamu sambil berkata demikian Pangeran itu benar-benar menjura kepada Hwe Eli Diam-diam dadis ini terkejut dan merasa heran juga Pangeran ini ternyata seorang yang amat hormat kepadanya Sungguh pun pandang matanya amat menjijikan dan membuat dia merasa seperti telanjang bulat Kalau berhadapan dengan pangeran itu Melihat sikap yang amat hormat ini juga amat merendah Padahal pemuda berusia 30-an tahun ini benar-benar seorang pangeran yang kaya raya dan berpengaruh Pula melihat betapa ayahnya marah-marah kepadanya Maka kemendongkolan hatinya agaknya meredah Biarpun sikapnya masih acuh tak acuh Namun suaranya tidaklah sekaku dan sepasar tadi ketika dia berkata kepada Liong Biancu Mereka tidak apa-apa, hanya aku tidak senang dilayani Aku ingin tinggal sendirian di kamar ini Eh, begitukah? Baiklah, Nona, dia lalu menoleh kepada 4 orang pelayan wanita yang sudah berlutut di situ dengan muka pucat dan sikap ketakutan Wee Ali percaya bahwa sekali dia bilang mati Agaknya tanpa dapat diragukan lagi pangeran itu tentu akan membunuh mereka berempat Hei, dengarkan baik-baik kalian berempat Kalian sama sekali tidak boleh masuk ke dalam kamar ini Melainkan siap di luar kamar dan baru masuk kalau Socia memanggil dan membutuhkanmu Mengerti 4 orang itu lalu memberi hormat dengan dahi menyentuh lantai Nah, beristirahatlah, Nona Wee Ali Sebentar lagi kita bertemu lagi di ruang dalam Di mana akan diadakan pesta perjamuan makan untuk menyambut kedatanganmu Pangeran itu menjura lagi lalu pergi, diikuti oleh Hak Tiawomo yang melirik penuh desakan kepada putrinya Setelah mereka pergi, dan melihat 4 orang pelayan itu masih berlutut di situ Wee Ali menutupkan daun pintu keras-keras dengan hati mekal Lalu dia menjatuhkan diri di atas pembaringan Kasur itu lantas bergoyang-goyang naik turun, mengayun-ayun tubuhnya Ternyata pembaringan itu selain berkasur tebal juga dipasangi per sehingga amat enak ditiduri Wee Ali memejamkan matanya, kemudian membukanya lagi, termenung Dia sungguh merasa penasaran dan heran melihat perubahan pada wata ayahnya Akan tetapi, ayahnya adalah seorang yang dikenalnya sebagai orang yang amat cerdik Tidak mungkin ayahnya menjadi penjilat Tentu ada apa-apa dibalik semua sikap ayahnya itu Ayahnya sedang bersiasat Pikiran ini mengusir rasa penasaran di hatinya Dan tak lama kemudian wajah yang cantik itu telah berseri kembali Sepasang matanya bersinar-sinar ketika dia duduk di depan meja rias Dan memandangi wajahnya sendiri Dia membuat berbagai gerakan dengan lehernya Menggerakkan kepalanya miring ke kanan dan ke kiri Lalu menggerak-gerakan alisnya, matanya, hidungnya dan mulutnya Dia merasa puas Dia cantik memang Dan timbul rasa bangga di hatinya Pangeran hidung betet itu agaknya tergila-gila kepadanya Kini baru terasa olehnya betapa mesra pandang mata pangeran itu Betapa halus dan hormat sikapnya Bahkan pangeran itu tidak segan-segan Untuk menjurah dan minta maaf kepadanya Untuk urusan kecil tadi Hwee Eli adalah seorang gadis yang mempunyai watak lincah jenaka dan gembira Maka dia tidak bisa lama-lama berada dalam keadaan marah atau berduka Sesaat kemudian dia sudah merendam tubuhnya di kolam mandi Dan terdengar mulutnya bersenandung Setelah merasa tubuhnya segar sekali Dia baru keluar dari kolam Mengeringkan tubuhnya dengan kain bersih yang tersedia di situ Kemudian keluar dari kamar mandi Kembali ke dalam kamar dalam keadaan telanjang bulat Seperti seekor kijang muda Dia lalu melangkah kecil-kecil menuju ke depan meja rias Memutar-mutar tubuhnya yang telanjang di depan cermin perak Mengagumi bentuk tubuhnya sendiri yang padat dengan lekuk lengkung sempurna itu Kulitnya yang putih halus Mengagumi dadanya yang sebagian tertutup oleh rambutnya yang hitam halus Memayangkan bukit-bukit dadanya dan timbul kebanggaan di dalam hatinya Dia bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar Bagaikan sebutir buah yang sedang meranum Kesadaran bahwa dia cantik dan memiliki tubuh yang indah Mendatangkan kebanggaan dan dia berjanji dalam hati Tidak akan menyerahkan dirinya secara murah kepada siapapun Apalagi kepada pangeran berhidung betat itu Ketika W.E.L.I. mengambil pakaiannya yang tadi ditanggalkannya Dan ditumpuhnya di atas pembaringan Alisnya berkerut Tubuhnya sudah segar dan bersih Akan tetapi pakaiannya itu sudah kusut dan kotor Dia teringat akan lemari yang berdiri di sudut kamar Dihampirinya lemari itu dan dibukanya Penuh dengan pakaian Pakaian wanita, serba idah dan semua terbuat daripada kain sutra yang mahal Dipilih ia pakaian dalam beserta celananya yang terbuat dari kain tipis licin berwarna merah muda Didekatkan kepada tubuhnya Ukurannya persis Dia terheran-heran Milik siapakah pakaian-pakaian ini? Kenapa semua masih baru dan belum ada yang bekas? Dan kenapa pula ukuran tubuh pemilik pakaian itu sama benar dengan ukuran tubuhnya? Dipakainya pakaian dalam itu Dan dugaannya memang benar Persis betul seperti memang sengaja dibuat untuk dia Dipilihnya baju dan celana berwarna biru Dia paling suka memakai pakaian hitam Akan tetapi pakaian selemari itu tiada yang hitam Maka dia memilih yang biru tua Satu-satunya warna yang mendekati warna hitam Lalu dipakainya pula Ketika dia sedang menyisi rambutnya di depan kaca rias Daun pintunya terketuk dari luar Hwee Eli mencelat kaget Dia merasa berdosa karena telah memakai pakaian orang lain Dan tiba-tiba daun pintu terketuk Maka tentu saja dia kaget bukan main Siapa bentaknya? Karena dia mengira bahwa yang mengetuk pintu tentulah pangeran ceriwis itu Maka disambutnya lebih dulu dengan suara ketus Hwee Eli, bukalah pintunya Aku mau bicara denganmu Suara ayahnya Hwee Eli kemudian menghampiri pintu Dan sebelum membukanya dia bertanya Ayah datang dengan siapa? Kalau sendirian baru aku mau membuka pintu Hahaha, anak bodoh Tentu saja aku datang sendirian Bukalah Hwee Eli membuka pintu Dan ayahnya masuk ke dalam kamar Sambil membelalakan matanya Hidungnya yang besar berkembang kempis Dan dia memandang puterinya dengan sinar mata penuh kagum Hem, harumnya Dan kau begini segar Dan pakaian biru itu pantas sekali bagaimu Ayah, aku lebih senang pakaian hitamku sendiri Akan tetapi pakaianku kotor dan aku pinjam pakaian orang yang berada di dalam lemari itu Dia menudin ke arah lemari di sudut Pakaian orang? Hahaha, anak bodoh Itu adalah pakaianmu semua Dan hal itu membuktikan kebaikan hati pangeran Liong Biancu kepadamu Kepada kita Sungguh, selama hidupku belum pernah aku bertemu orang sebaik dia Selain kamar ini yang sudah dipersiapkan sebelum kau datang Juga pakaian-pakaian itu telah disuruhnya buat untukmu Hwee Eli Ah, Hwee Eli terkejut sekali Dia membuatkan pakaian untukku? Bagaimana bisa, begini pas ukurannya? Hahaha, tentu saja aku yang memberitahu Ayah Kenapa ayah begitu, merendah kepadanya? Kalau ini pakaian yang sengaja dia buatkan untukku Maka biarlah aku memakai pakaianku sendiri Hwee Eli sudah memegang bajunya seperti orang hendak menanggalkannya Eh, eh, jangan begitu Hwee Eli Kau tidak tahu Duduklah dan dengarkan kata-kataku Hwee Eli menjadi sangat girang Tepat dugaannya Tentu ada apa-apanya dibalik sikap ayahnya yang seperti menjilat-jilat pangeran itu Maka dia segera duduk menghadapi ayahnya, terhalang oleh meja berukir indah itu Kau tidak tahu siapa pangeran Leong Biancu Dia adalah putera mendiam pangeran Leong Kahayong Dan ibunya adalah puteri dari Nepal Maka dia adalah cucu aja Nepal sendiri Dan siapa gurunya? Gurunya adalah seorang manusia sakti yang tingkat kepandainya tinggi sekali Mungkin tidak kalah olahku Dan gurunya itu adalah Koksu dari Nepal Hmm, aku sudah mendengar akan hal itu, ayah Lalu apa artinya bagi kita Hwee Eli menjawab dan bibirnya berjebi Memandang rendah pangeran itu Artinya, anak bodoh Artinya, pangeran itu kelak mempunyai kesempatan besar untuk menjadi Raja Nepal Bukan itu saja, dia amat cerdik dan pandai Dengan mudahnya dia telah dapat menguasai gubernur Honan Dia mempunyai banyak pembantu yang amat lihai Sehingga aku tidak ragu-ragu bahwa kelaknya akan berhasil menguasai daratan Tiongkok Dan menjadi seorang kaisar Hwee Eli masih tersenyum mengejek Hmm, habis mengapa? Dia boleh jadi Raja Neraka sekalipun Apa hubungannya dengan kita? Ayahnya memelalakan matanya sampai lebar sekali Oh 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 Engka sungguh bodoh dan polos Tidak tahu apa-apa, anakku Tidak, ayah Aku tahu semuanya Aku tahu bahwa ayah menjilat-jilat karena ayah ingin memperolah kedudukan kelak di dekat pangeran itu Bukan begitu? Hek Tiaw Lomo mengepal tinjunya Kau kira aku orang seperti apa yang suka menjilat dan merendahkan diri begitu saja? Akan tetapi, aku makin tua, Hwee Eli Dan selama ini aku hidup dalam dunia yang keras dan penuh dengan kesukaran Penuh kemiskinan dan kehinaan Aku sudah tua Aku ingin mati sebagai seorang yang terhormat dan mulia Seseorang yang berkedudukan tinggi Aku tidak ingin kelak mati sebagai seorang liar dari pulau neraka Tidak, aku ingin mati meninggalkan nama sebagai seorang mulia, seorang bangsawan tinggi Hem, terserah pada ayah Akan tetapi aku tidak sudi menjilat pangeran itu karena aku tidak menghendaki apa-apa darinya, ayah Bahkan pakaian ini pun tidak berkata demikian Hwee Eli menyambar pakaian hitamnya sendiri dan lari ke dalam kamar mandi Hek Tiaw Lomo mendengar suara kain dirobek-robek Hwee Eli, jangan begitu Jangan kau menyianyikan kebaikan orang lain Peduli Hwee Eli menjawab dengan marah dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi dari kamar mandi Kini mengenakan pakaian hitamnya sendiri sedangkan pakaian bagus berwarna biru dan pakaian dalam berwarna merah muda sudah robek-robek dan berserahkan di kamar mandi Wajah kakek raksasa itu menjadi merah dan dia bangkit berdiri, memandang kepada puterinya yang juga berdiri di depannya dan menentang pandang mata ayahnya dengan berani Hwee Eli, engkau adalah puteriku Apakah engkau tak mau menaati perintahku? Apakah engkau hendak menjadi anak yang tidak berbakti? Hwee Eli mengerutkan alisnya Ayah, aku tidak melarang ayah menghambakan diri kepada pangeran itu Aku tidak menentang ayah Akan tetapi aku sendiri tidak mau ikut campur dan aku hendak pergi dari sini sekarang juga agar jangan berhutang budi kepada pangeran atau kepada siapapun juga Tidak boleh Engkau harus berada di sini, Hwee Eli, membantu usahaku Akan tetapi aku tidak butuh bantuan pangeran Aku butuh Dan aku ingin menjadi mertuanya, maka engkau tidak boleh pergi Ucapan itu seolah-olah kilat yang menyambar kepala Hwee Eli Seketika wajahnya menjadi pucat sekali, lalu berubah merah dan matanya seperti mengeluarkan sinar berapi ketika dia memandang ayahnya Apa kata ayah? Menjadi mertuanya? Jadi aku, aku Engkau akan menjadi istrinya, menjadi permaisurinya Dia amat mencintamu, Hwee Eli Dia berterus terang kepadaku bahwa dia telah jatuh hati kepadamu ketika untuk pertama kali bertemu denganmu di tempat ini Ingat dan lihat betapa dia telah menyediakan segala galanya untukmu Engkau akan menjadi istri pangeran, dan kelak menjadi permaisuri Nepal, kemudian mungkin menjadi permaisuri Kaisar Dan aku mertua Kaisar Haha, bukankah hebat sekali kedudukan kita kelak, anakku? Akan tetapi Hwee Eli sudah tidak mendengarkan kata-kata ayahnya lagi karena tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat keluar dari situ Hwee Eli ayahnya mengejar Ayah, aku mau pergi dari sini Terdengar darah itu menjawab Apa kau ingin ayahmu menggunakan kekerasan bentak ayahnya sambil mengejar? Jantung Hwee Eli berdebar keras Baru sekarang selama hidupnya dia diancam oleh ayahnya sendiri Ayahnya yang dulu selalu memanjakannya, yang tak pernah bersikap keras padanya sungguhpun dia tahu ayahnya amat keras kepada orang lain Ia terisak dan melanjutkan larinya Dia tidak mempedulikan orang-orang yang memandannya dengan heran di dalam gedung itu dan dia terus lari keluar dengan cepat, siap untuk menyerang siapa saja yang akan menghalangi larinya Akan tetapi tidak ada orang yang menghalanginya, kecuali ayahnya yang mengejarnya dari belakang Sejak dia menjadi murid Cheng Cheng dan juga menerima petunjuk dari suami subohnya itu, Hwee Eli telah memperoleh kemajuan hebat sehingga ginkangnya juga meningkat dengan luar biasa Maka dia dapat melarikan diri dengan cepat sekali meninggalkan ayahnya Banyak sekali para anggota Wong Hukui Liyong Pang yang melihat gadis ini berlari-lari dikejar ayahnya Akan tetapi mereka hanya memandang dan tidak berani mencampuri Juga anak buah Liyong Bian Chu hanya menonton Bahkan di dalam larinya, Hwee Eli melihat Hek Hawe Alokawi duduk di bawah sebatang tohon sambil tersenyum melihat Hek Tiaw Lomo mengejar-ngejar putrinya Hwee Eli berlari cepat sampai di lembah dan bukan main kagetnya ketika dia melihat telaga atau sungai menghadang di depannya Dia berlari terus di sepanjang tepi sungai itu, akan tetapi sungai itu terus saja tiada putusnya karena air itu mengitari lembah Teringatlah Hwee Eli akan pemandangan lembah itu dari atas ketika dia datang bersama ayahnya menunggang Garuda Maka taulah dia bahwa tempat itu memang sudah dikelilingi air yang amat luas Melihat bahwa bayangan ayahnya sudah tidak mengejarnya lagi, mendadak Hwee Eli mengeluarkan suara melengking nyaring, memanggil burung Garudanya Beberapa kali dia melengking nyaring, akan tetapi Garudanya tidak kunjung datang Padahal biasanya, sekali saja dia memanggil, betapapun jauhnya Garuda itu terbang, dia akan mendengar dan akan datang, atau setidaknya menjawab dengan lengking yang sama Kembali dia melengking nyaring dan sekali ini ada jawaban, akan tetapi jawaban itu membuat Hwee Eli terkejut Jawaban yang nyaring itu terdengar dari dalam gedung Dan yang lebih menggelisahkan hatinya lagi, jawaban itu terdengar mengandung keluhan yang membuat dia mengerti bahwa Garudanya berada dalam keadaan tidak berdaya untuk datang ke situ Jelas bahwa Garuda itu tentu telah diikat atau dikurung sehingga percuma saja dia memanggilnya Hwee Eli jangan pergi Hwee Eli meloncat dan lari lagi ketika mendengar suara ayahnya itu Kini dia lari sambil meneliti dan tiba-tiba hatinya girang melihat sebuah perahu di tepi pantai Cepat dia menghampiri perahu itu, menyambar dayungnya, lalu mengempit perahu itu sambil mengerahkan tenaganya dan membawanya lari ke air Dia melontarkan perahu itu ke atas air, lalu meloncat ke dalamnya dan mendayung secepatnya ke tengah Hatinya sudah merasa lega dan girang karena dia mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat itu Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut bukan main Begitu terkena air, perahu itu pecah-pecah dan sambungannya terlepas Tentu saja tanpa dapat dicegah lagi, dia tercebur ke dalam air Padahal sungai itu amat luas dan dia baru saja meninggalkan pantai lembah Untuk berenang menyeberangi sungai itu sama dengan membunuh diri Karena dia bukan ahli, biarpun dia dapat berenang sekedar untuk mencegah agar dia tidak tenggelam saja Maka terpaksa dia menggerakkan kaki tangannya berenang kembali ke pantai, pantai lembah, bukan pantai diseberang Ketika dengan pakaian dan rambut basah kuyuk, dengan mulut menyumpah-nyumpah dia merangkak keluar dari air Dia disambut oleh suara ketawa ayahnya yang sudah berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bersedakap Begitu mendongkol hati Hwe Elis sehingga kalau saja bukan ayahnya yang mentertawakan Tentu orang itu akan diserangnya atau dimakinya habis-habisan Dia hanya berdiri melotot memandang kepada ayahnya, penuh kemarahan Ayah, kau, kau kejam Akhirnya dia berkata dan menangis terisak-isak Ayahnya menghampirinya Hwe Elis, siapa bilang aku kejam? Engkau lah yang terlalu, tidak mau mentaati perintah ayahmu Aku ingin mengangkat dirimu menjadi seorang yang mulia dan terhormat Akan tetapi engkau malah hendak menghancurkan rencana hidup ayahmu Jangan kira kau akan dapat pergi dari sini, anakku Mau atau tidak mau, engkau harus menjadi istri pangeran yang cinta kepadamu Watak Hwe Elis memang keras Begitu mendengar kata-kata harus, dadanya diangkat, kepalanya ditegakkan Dan dia bertanya dengan air matanya bercampur dengan air sungai yang mengalir turun dari rambutnya Kalau aku tidak sudi, kau akan dipaksa Nah, boleh kau pilih Engkau menjadi istrinya secara terhormat atau menjadi istrinya dengan lebih dulu dipaksa Seperti seekor kuda betina liar yang dijinakan Hwe Elis membelalakan kedua matanya, hampir tidak dapat percaya akan kata-kata ayahnya Tidak mungkin ayahnya akan berbuat sekeji, itu Ayah Kau, kau, dia tak dapat melanjutkan, hanya menangis keras Tidak ada gunanya engkau menangis, Hwe Elis Jika engkau mentaati permintaanku, berarti engkau menjadi putriku tersayang Akan tetapi kalau kau menentang kehendakku, berarti engkau adalah musuhku Dan engkau tentu tahu apa jadinya dengan musuh Hektiaw Lomo Biar sampai mati aku tidak sudi Aku mau melihat siapa berani memaksaku Tiba-tiba Hwe Elis berdiri tegak, kedua tangannya terkepal, pakaiannya basah kuyuk sehingga menempel ketat di tubuhnya Membuat lekuk lengkung tubuhnya nampak nyata Hem, engkau tidak akan mati, akan tetapi aku yang akan menundukanmu, anak bandel bentak Hektiaw Lomo Aku adalah anakmu, aku tidak akan melawan ayahku sendiri Tetapi kalau aku hendak kau umpankan kepadanya, seperti mengumpankan kelinci untuk dimakan serigala Aku akan melawan kata Hwe Elis Huh, agaknya gurumu telah mendidikmu untuk menjadi anak yang durhaka terhadap ayahnya Nah, coba-cobalah kau lawan aku Hektiaw Lomo Lalu menubruknya dan mencengkeram undak putrinya Hwe Elis cepat mengelap dan balas menyerang dengan dasyat Hingga ayah dan anak itu lalu saling serang dengan hebat dan serunya di tepi sungai itu Hwe Elis maklum bahwa kalau dia tidak dapat menangkan ayahnya Harapannya untuk lari habis sama sekali, dan entah apa yang akan menimpa dirinya Maka dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan seluruh kepandainya Dia tahu bahwa dia tidak boleh menggunakan ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya Karena hal itu akan percuma saja karena tentu ayahnya lebih mahir Maka dia pun selalu bergerak menurut petunjuk Cheng Cheng dan suami Subonya itu Sebetulnya, dari Cheng Cheng, seperti pernah dijanjikan oleh Subonya itu dahulu Darah ini hanya diberi pelajaran tentang racun-racun yang paling hebat dan penolaknya Akan tetapi karena Cheng Cheng merasa suka kepada muridnya yang lincah jenaka ini Dia juga mengajarkan ilmu pukulan Sin Leong Kun Yaitu semacam ilmu silat yang diciptakannya dengan bantuan suaminya Yang disaring dari ilmu-ilmu silat yang telah dikenalnya Lalu ditambah pula dengan beberapa gerakan yang mengambil dari ilmu mukjijat Sin Leong Chi yang hoat Ilmu yang hanya dapat dipelajari dan dikuasai oleh seorang yang buntung lengannya seperti Kau Kok Chu Akan tetapi betapapun lihainya Hui Eli, tentu saja dia masih belum mampu untuk menandingi Hek Tiaw Lomo Beberapa kali dia sudah kena ditampar oleh ayahnya, yang tidak ingin melukai putrinya Maka yang ditamparnya hanya bagian tubuh yang tidak berbahaya seperti di bahu dan pundak Akan tetapi yang cukup membuat tubuh Hui Eli terpelanting dan terguling-guling Tetapi, setiap kali roboh, Hui Eli meloncat bangun kembali dan menyerang dengan ganas Dia sudah nekat dan ingin mati di tangan ayahnya sendiri daripada harus menyerahkan dirinya kepada pangeran Leong Bian Chu Hiara-a-a-at, tiba-tiba dia melengking nyaring Tubuhnya meloncat dan meluncur lurus ke depan Kedua tangannya menusuk seperti pedang selagi tubuhnya masih melayang di udara Inilah jurus yang sangat hebat dari Sin Long Kun Yang mengandung unsur ilmu mukjijat Sin Leong Hokte dari Kau Kok Chu Ih hak Tiaw Lomo terkejut bukan main Dari serangan Hui Eli ini menyambar hawa dasyat yang membuat dia terjengkang Akan tetapi, sebagai seorang ahli ilmu silat tinggi yang mengenal pukulan mukjijat Dia tidak berani menangkis dan cepat dia melempar tubuh ke belakang terus bergulingan Dia meloncat bangun dan mukanya berubah Nyaris dia roboh oleh pukulan mukjijat itu Bocah durhaka dia membentak dan menubruk maju begitu melihat Hui Eli melayang turun Tubrukan dari belakang yang dasyat Hui Eli bergerak ke samping, kakinya melayang untuk menyambut serangan ayahnya dengan tendangan Plak! Ayahnya menangkis, demikian keras tangkisannya sehingga tubuh Hui Eli terhuyung Kembali gadis itu melempengkan kedua lengan, untuk mengulangi serangannya yang hampir berhasil tadi Akan tetapi tiba-tiba ayahnya sudah menyerang lagi, menyerang dari bawah ke arah kedua kakinya Melihat hebatnya serangan kaki ayahnya yang menyerang pang ini, dia berteriak keras dan tubuhnya mencelat ke atas Wuuut! Hui Eli terkejut Hendak mengelak namun terlambat, dan tubuhnya sudah tercakup oleh sinar hitam yang ternyata adalah jala tipis yang tadi dipergunakan oleh Hak Tiaw Lomo selagi tubuh Hui Eli meloncat ke atas Cukup, lociampuwa! Mendadak terdengar seruan nyaring dan tahu-tahu di situ telah berdiri Liong Biancu dengan sikapnya yang ramah Pangeran ini berkata, andai kata bukan lociampuwa yang melakukan hal ini terhadap nona Hui Eli Tentu akan berhadapan dengan aku dan aku belum puas kalau belum menyiksanya Hak Tiaw Lomo membungkuk, anak ini tidak bisa dibujuk dengan halus, pangeran Terpaksa saya sebagai orang tuanya menundukannya Sekarang ku serahkan kepada pangeran untuk menjinakan dia Hak Tiaw Lomo menyerahkan tali jala itu kepada pangeran Nepal itu Liong Biancu menerima tali itu, lalu menghampiri Hui Eli yang masih rebah miring di dalam jala Marilah, nona, biar aku merawatmu, nona, dia membungkuk dan hendak memondong tubuh itu Hui Eli yang kini mengalihkan kemarahan dan kebenciannya kepada pangeran ini Yang dianggapnya sebagai biang kela di perubahan sikap ayahnya Diam dan menanti dan begitu pangeran itu membungkuk Tiba-tiba dia menggerakkan tangan kanannya menghantam sekuat tenaga Akan tetapi, dia merasa pundaknya ditekan dan tenaganya lenyap Pukulannya tidak dapat dilakukan dan terhenti setengah jalan Tenanglah, nona, percayalah bahwa aku tidak tega untuk menyakitimu Kata pangeran itu dengan tenang dan tiba-tiba Hui Eli merasa tubuhnya diangkat dan dipondong oleh pangeran itu Dibawa ke arah gedung Semua orang yang melihat dan bertemu di jalan membungkuk dengan penuh hormat kepada pangeran itu Yang bersikap seolah-olah tidak melihat mereka, sikap angkuh seorang pangeran Hui Eli tidak dapat meronta lagi, kedua tangannya seperti lumpuh Dan tahulah dia bahwa pangeran yang kelihatan lemah lembut ini memang lihai sekali Sehingga dia telah ditotoknya sebelum dapat menyerang Dia pernah melihat pangeran ini dalam pertemuan dengan para tokoh dan yang dahulu pernah mendemonstrasikan kepandainya yang hebat Darah ini maklum bahwa menggunakan kekerasan akan percuma saja Karena selain pangeran ini sendiri amat liai Juga di situ terdapat ayahnya yang agaknya siap untuk menggunakan kekerasan terhadap dirinya untuk memaksanya menjadi istri pangeran ini Belum lagi diperhitungkan adanya Hek Hawel Alokawi di situ Dan banyak anak buah Kui Li Longpang dan anak buah pangeran itu sendiri Juga, biarpun belum dijumpainya Dia mendengar bahwa di situ terdapat pula guru pangeran ini Koksu dari Nepal yang menurut ayahnya memiliki kepandain yang amat hebat Mungkin melebih kepandain ayahnya dan Hek Hawel Alokawi Jelas bahwa mengandalkan kepandain silatnya akan sia-sia belaka Maka dia harus berlaku cerdik Pangeran itu memondongnya dengan hati-hati dan membawanya kembali ke dalam kamarnya yang mewah Dengan gerakan lembut dia merebahkan Hwe Li di atas pembaringan setelah melepaskan jala tipis itu Sejenak dia berdiri di tepi pembaringan memandang wajah Hwe Li yang rebah terlentang Darah itu gelisah sekali Dia masih belum mampu menggerakkan kaki tangannya dan dia tidak akan dapat melawan Kalau pangeran itu melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap dirinya Sepasang matu yang cekung dan tajam itu bersinar-sinar ketika menjelajahi tubuh Hwe Li dari rambut sampai ke kakinya Dan tubuh yang terbungkus pakaian basah itu kelihatan bagaikan telanjang saja Ah, betapa kejam ayahmu, nona, sungguh kasihan engkau Kata pangeran itu dengan sikap menyayang sekali dan tangannya lalu memeriksa leher, pipi, dan pundak Hwe Li yang babak bundas karena dibanting-banting tadi Aku akan mengobatimu Ah, kalau lain kali dia berani menyakitimu lagi, tentu akan kuhukum dia Hwe Li memandang dengan matel, terbelalak Hatinya lega Biarpun dia masih muda sekali, namun sebagai seorang wanita, Hwe Li dapat merasakan bahwa pangeran ini sungguh mencinta dia Sikapnya demikian lembut, cintanya demikian halus sehingga agaknya tidak perlu dikhawatirkan bahwa pangeran ini akan melakukan kekerasan terhadap dirinya Akan tetapi, biarpun dia amat cerdik dalam hal seperti ini, mengenai urusan cinta, dia masih asing sama sekali sehingga dia tidak tahu benar bagaimana dia harus bersikap terhadap musuh yang jatuh cinta kepadanya ini Dia tahu bahwa dari orang berkulit kehitaman ini mengancam bahaya yang amat hebat terhadap dirinya Namun perasaan wanitanya juga tahu bahwa pria ini amat mencintanya dan tidak akan suka melihat dia sengsara Pangeran, harap, harapkah suka membebaskan aku, dan biarkan aku pergi dari sini Aku akan berterima kasih sekali kepadamu dan selamanya engkau akan kuanggap sebagai seorang yang amat baik Liong Biancu tersenyum, memandang mesra dan menggeleng kepala Janganlah kita bicara tentang itu Engkau perlu kuobati, akan tetapi pakaianmu basah Engkau harus berganti pakaian lebih dulu Ah, betapa kejamnya ayahmu, sakit hatiku melihat engkau disiksa Aku sangat cinta kepadamu, nona Hwe Eli Dan kalau bukan ayahmu yang melakukan ini, pasti dia sudah ku bunuh Biar aku membantumu berganti pakaian Jari-jari tangan pangeran itu menyentuh kancing-kancing di depan dadanya Meskipun pangeran itu tetap bersikap lembut dan sopan Namun Hwe Eli terbelalak dan hampir menjerit Sayang kaki tangannya masih belum dapat digerakkan Kalau tidak demikian, tentu dia sudah meronta dan meloncat turun dari atas pembaringan Jangan! Tidak! Jangan buka pakaian ku dia meratap Jari-jari tangan yang baru berhasil membuka dua buah kancing itu berhenti dan mati yang cekung itu menatap tajam Mulutnya tersenyum dingin Mengapa, nona? Engkau basah kuyuk dan dapat jatuh sakit Pakaianmu yang basah harus diganti dengan yang kering Baru luka-lukamu akan kuobati sendiri Hwe Eli melihat sinar gembira di mata pangeran itu dan tiba-tiba jantungnya memukul keras Agaknya dibalik kelembutan, dibalik keramahan dan kesopanannya Pangeran ini memiliki watak aneh yang sangat kejam Agaknya pangeran ini akan bergembira melihat dia digerogoti rasa malu Tersiksa batinnya kalau ditelanjangi Hwe Eli tiba-tiba menekan perasaannya dan mukanya tidak lagi memperlihatkan rasa ngeri dan takut seperti tadi Suaranya dingin dan tenang ketika dia berkata Pangeran, baru saja engkau mengatakan bahwa engkau amat mencintaku Akan tetapi sekarang engkau hendak melakukan penghinaan Kalau perbuatanmu ini kau lanjutkan, aku akan merasa amat benci kepadamu Benci pangeran itu mengerutkan alisnya Tidak bisa engkau membenciku, nona, karena engkau akan menjadi istriku yang terkasih Aku hendak menolongmu, mengapa engkau membenciku? Diluar banyak terdapat pelayan, mengapa kemudian engkau hendak mengganti sendiri pakaianku? Hal itu menandakan bahwa engkau sengaja hendak menghinaku, tidak memandang aku sebagai seorang gadis yang terhormat Yang tentu saja tidak sedih dilihat telanjang oleh seorang laki-laki Tangan itu meninggalkan baju W.E.L.I. dan pangeran itu tersenyum, mengangguk-angguk Sikapmu ini menambah besar cintaku, nona Engkau memang seorang gadis terhormat dan agung, patut menjadi calon istriku Pangeran itu bertepuk tangan dan masuklah empat orang pelayan tadi Kalian bantu nona W.E.L.I. berganti pakaian kering Eh, nona, engkau memilih pakaian yang berwarna apa Pangeran itu bertanya kepada W.E.L.I., sikapnya ramah dan biasa Seolah-olah gadis itu sedang dalam keadaan biasa, tidak tertotok seperti itu Aku selamanya selalu memakai pakaian hitam Jawab W.E.L.I. yang ingin mencegah pakaiannya diganti Hei, kau! Cepatkah suruh penjahit membuatkan pakaian dari sutra hitam beberapa setel dan dengan kera kilat Harus jadi sekarang juga Pangeran Leong Biancu berkata dan pelayan yang diperintahkannya itu cepat pergi Lalu dia berpaling kepada W.E.L.I. Karena yang hitam sedang dibikin, harapkah suka memakai yang lain untuk sementara saja, nona Setelah berkata demikian, Pangeran itu menggerakkan kakinya menuju ke pintu Pangeran W.E.L.I. tiba-tiba memanggil Leong Biancu membalikkan tubuhnya dan memandang dengan wajah berseri Apalagi yang dapat ku lakukan untukmu, nona W.E.L.I.? Bukankah kau bilang bahwa engkau merasa terhina kalau terlihat olehku? Aku tahu engkau malu, biarlah aku keluar dulu dan nanti baru kuobati engkau Pangeran, engkau tentu maklum bahwa aku tidak akan dapat lolos dari sini Di sana ada ayahku, ada Hekawel Alokawi, ada orang-orangmu, dan tempat ini terkurung air Aku tidak akan mampu lolos dan hal ini aku tahu benar, maka aku pun tidak begitu tolol untuk mencoba melarikan diri Pangeran itu mengangguk-angguk Engkau memang cerdik sekali, nona Kecerdikanmu makin mengagumkan hatiku dan makin memperdalam cintaku W.E.L.I. merasa malu sekali melihat Pangeran ini mengaku cinta begitu saja Di depan tiga orang pelayan yang masih berlutut di atas lantai Maka cepat-cepat ia berkata Kalau engkau sudah tahu bahwa aku tidak akan lolos atau melarikan diri Mengapa engkau masih menotoku? Apakah kau memang sengaja ingin menyiksaku, Pangeran? Bebaskan totokan ini Pangeran itu melangkah menghampiri pembaringan Dan engkau berjanji tidak akan memukul pelayan, tidak akan memberontak? Aku bukan seorang tolol Memberontak pun apa gunanya? Para pelayan ini tidak salah dan tidak tahu apa-apa Tidak, aku tidak akan memukul mereka atau memberontak Bagus, aku percaya kepadamu, nona Pangeran itu kemudian menggerakkan tangan kanannya menotok kedua pundak Dan seketika darah itu dapat menggerakkan kembali kedua lengannya Ketika Pangeran itu menotok pula punggungnya dan kedua kakinya juga dapat digerakkan Hatinya lega bukan main Kaki dan tangannya masih terasa penat dan sakit Maka dia bangkit duduk perlahan-lahan Memandang kepada Pangeran yang Dambiam telah siap Kalau-kalau dia akan memberontak Melihat ini, Hwe Eli tersenyum Terima kasih, Pangeran Dan sekarang harap engkau suka keluar Aku hendak ganti pakaian Dan kalian bertiga juga keluarlah saja Nanti kalau aku perlu bantuan kalian akan kupanggil Tiga orang pelayan itu memandang kepada Leong Biancu Ragu-ragu apakah mereka harus mentaati perintah gadis itu Leong Biancu tersenyum dan mengangguk Maka mereka pun pergilah meninggalkan kamar itu bersama Leong Biancu Pangeran itu menutupkan pintunya sambil menjenguk ke dalam dan tersenyum Kalau sudah selesai, beritahulah aku Nona, Hwe Eli mengangguk dan daun pintu itu ditutup dari luar oleh Leong Biancu Setelah mereka semua keluar Hwe Eli cepat menggerak-gerakan kaki tangannya agar jalan darahnya lancar kembali Diam-diam dia menyumpah di dalam hatinya dan panaslah rongga dadanya Teringat akan perlakukan ayahnya kepadanya Dia duduk kembali dan memutar otaknya Keinginan besar untuk melarikan diri di tekannya Tidak, dia tidak boleh sembrono lagi Lari dalam keadaan sekarang ini tidak akan ada gunanya Dan dia tentu akan tertawan kembali Dan kalau sampai dia mencoba lari dan tertawan kembali Tentu pangeran itu tidak akan bersikap demikian baik lagi Celaka kalau sampai dia ditotok terus atau dibelenggu Lebih celaka lagi kalau dalam kemarahannya pangeran itu akan melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap dirinya Lebih baik dia berlaku cerdik, bersikap halus dan mempergunakan cinta kasih pangeran terhadapnya untuk melindungi dirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!